kembali lagi di channel edu jiwa di video kali ini aku mau bahas cara cepat pembagian pecahan campuran campuran disini kita udah punya 3 soal dan ada yang pecahan campuran dibagi pecahan biasa ada yang pecahan campuran dibagi pecahan campuran langsung aja kita coba kerjain soal pertama, yaitu nomor 3 3, 1 per 4 1 per 4 dibagi 13 per 14 13 per 14 ini maksudnya 13 aduh, salah ini jadi kayak 5 13 tetap 13 sama dengan berapa 3, 1 per 4 diubah dulu ke pecahan biasa jadinya jadinya penyebutnya gak usah berubah 4 4 x 3 berapa? 12 ditambah 1 berapa? 12 tambah 1 13 13 nah, kalian harus ingat ya kalau misalnya ada soal pembagian pecahan si pembagi ini kita ubah jadi kali jadi pembaginya diubah jadi kali kali 13 per 14 kita balikin jadi 14 per 13 nah kalau ini udah gampang deh tinggal atas kali atas bawah kali bawah jadi 13 x 14 4 x 13 tapi 13 x 14 kan kegedehan ya susah nyarinya terus nanti harus disederhanain nah karena itu kita punya cara cepatnya karena angka 13nya ada 2 sama kita cerit aja 13nya jadi tinggal 14 sama 4 langsung aja jadi 14 14 4 wow mudah banget kan nah tapi kita ke lembaran baru ya 14 per 4 ini belum selesai kita harus mencari angka yang bisa membagi 14 dan 4 yaitu adalah 7 ya kan 14 bagi 7 berapa? 2 2 per kok bagi 7 bagi 2 maaf 14 bagi 2 berapa? 7 kita hapus aja biar gak bingung ya 14 bagi 2 berapa? 7 lalu 4 bagi 2 nya 2 sama dengan ini juga masih belum selesai karena bisa diubah ke pecahan campuran jadi kalau pembilang ini lebih besar daripada penyebut bisa diubah ke pecahan campuran penyebutnya masih 2 7 bagi 2 berapa? 3 ya kan? sisa 1 selesai deh hasilnya adalah 3 1 per 2 kita lanjut ke soal nomor 4 1 2 per 7 dibagi 5 1 per 7 1 2 per 7 dibagi 5 1 per 7 sama dengan berapa? 1 2 per 7 nya kita ubah dulu ke pecahan biasa jadinya penyebutnya tidak usah berubah jadi masih tetap 7 7 7 kali 1 7 ditambah 2 9 pembaginya kita ubah jadi kali penyebutnya sekarang 5 1 per 7 nya juga kita ubah jadi penyebutnya tetap 7 7 kali 5 berapa? 35 ya kan? tambah 1 36 jadinya 36 per 7 tapi kita dibalikin 36 per 7 dibalik jadi 7 per 36 kalau gini udah mudah deh tinggal atas kali atas bawah kali bawah tapi susah ya 7 kali 36 wow gede banget angkanya nah kayak yang sebelumnya kita coret aja karena angka 7 nya ada 2 yaudah kita coret jadi 9 per 36 deh tapi masih harus diseranain loh karena ini belum belum sampai akhir nah kita kayak biasa harus mencari angka yang bisa membagi 9 dengan 36 yaitu 9 sendiri ya 9 bagi 9 berapa? 1 lalu 36 bagi 9 4 selesai deh jadi 30 jadi hasilnya adalah 1 per 4 wow kita coba yang soal terakhir soal nomor 5 yaitu 47 per 8 dibagi 27 per 16 wow cukup besar ya angknya 4 7 per 8 dibagi 2 7 per 16 ya benar ya ya nah seperti biasa kayak tadi aja kita ubah pecahan campurannya ke pecahan biasa dulu aja penyebutnya masih tidak berubah masih 8 8 kali 4 berapa? 32 ditambah 7 39 pembaginya kita ubah jadi per kali jadi kali jadi kali 16 2 7 per 16 diubah juga ke pecahan biasa 16 kali 2 berapa? 32 32 ditambah 7 39 jadinya 39 per 16 tapi karena karena ini pembagian jadi kita harus dibalik 39 per 16 kita balik jadi 16 per 39 ya kan nah sama dengan berapa nih wow gede juga ya 39 dikali 16 ya tapi kan kita punya cara yang cepat kita coret aja karena ada 39 ada 2 jadi langsung kita coret hop hop jadi 16 per 8 tapi 16 per 8 ini belum selesai 16 16 per 8 ini langsung aja 16 per 8 itu kan maksudnya 16 bagi 8 jadi berapa loh 16 bagi 8 yaitu 2 jadi hasilnya adalah 2 wow mudah sekali kan teman-teman karena semua soko sudah habis video kali ini cukup sampai sini jangan lupa like subscribe dan komen jajan jajan Terima kasih.